Keputusan PSSI membatalkan keikut sertaan timnas U23 tampil di piala AFF Kamboja sempat menimbulkan kekecewaan. Lantas apa maksudnya? Kiri Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebelumnya timnas Indonesia dipastikan tidak akan mengikuti ajang piala AFF U23. PSSI memutuskan untuk membatalkan keikut sertaan mereka pada ajang tersebut. Keputusan PSSI ini berdasar sejumlah pertimbangan, termasuk permintaan dari tim pelatih timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, ada tujuh pemain timnas Indonesia U23 yang saat ini terpapar dan terinfeksi COVID-19. Ada juga tiga pemain yang juga mengalami cedera. Kondisi ini membuat tidak banyak opsi yang dimiliki tim pelatih timnas Indonesia dalam menyusun komposisi pemain mereka. Lantas sebuah pujian pun diungkapkan Dr. Nanang Triwah Yudi terhadap PSSI. Atas keputusan mereka membatalkan keikut sertaan timnas Indonesia U23 dalam ajang piala AFF 2021. Dokter tim Arema FG ini menyebut keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut sangat tepat. Keputusan PSSI untuk membatalkan keikut sertaan di piala AFF U23 sangatlah logis. Ucap Dr. Nanang Lebih lanjut, Nanang pun memberi saran agar ke depannya kejadian penularan COVID-19 dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia tidak terjadi lagi. Menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tersebut, protokol kesehatan dalam agenda TC Timnas Indonesia harus diperketat. Kalau sudah terlanjur ada yang terpapar, sistem bubble ini gampang sekali menjadi klaster. Sampung mantan dokter Timnas Indonesia tersebut Terima kasih telah menonton!